Baik, kembali lagi bersama saya Anissa Cahyara Gina dengan NIMM 200303011, kelas A semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Baik, disini saya akan menjelaskan hasil review buku ke-15, Mata Kuliah Pengantar Sosiologi. Langsung saja pada bagian pertama, yaitu dalam pembacaan yang telah kita berikan, Marx adalah seorang humanis karena dia dipahami sebagai yang mewarisi gagasan heligian bahwa manusia adalah pusat sejarah dan sejarah itu adalah cerita tentang pengembangan sifat dasar mereka, yaitu pikiran dalam kasus hegal, kapasitas untuk tenaga kerja kreatif dan karya Marx. Dalam kedua spesies akun keseluruhan, sejarah berfokus di pusat padat pusat tertentu, yaitu menyatukan tema. Tema ini untuk dilihat dalam setiap tahapan sejarah, yaitu bahwa masyarakat mewujudkan kontradiksi dominan terbentuk di sekitar oposisi sentral yang menentukan semua aspek lain dari keberadaannya. Selanjutnya, pada pembahasan yang kedua, yaitu dalam beberapa tahun terakhir ada argumen tentang apakah pekerjaan hidup Weber memang sesuatu kesatuan yang utuh, dan jika demikian, apa mungkin tema yang mempersatukan regionalisasi telah didominasikan dan kita dapat melihat bagaimana kasus seperti itu dapat dibuat. Selanjutnya, keperhatinan utamanya adalah dengan individualitas modern, kapalitas rasional di barat, karena rasionalisasi merupakan ciri khas dan integral dari kapasitasisme sebagai sistem sosial. Hal ini menjadi jelas betapa banyak pengaruh yang Weber miliki, bahkan pada Marxist. Selanjutnya, pada bab ketiga, yaitu pengaruh Durkheim terhadap Sosiologi Anglo-Amerika atau Antropologi Sosial Inggris yang cukup besar. Dia adalah salah satu tokoh kunci yang telkot Persson yang diidentifikasikan sebagai yang membuat kedaulatan tekad dengan keterbatasan pemikiran pada abad ke-19. Bagian penting dari teori Persson yang diambil langsung dari Durkheim, dan melalui semua itu, ia menggambarkan sebagian pengaruh besar pada teori sosiologis abad pertengahan. Namun, reaksi terhadap Persson atas dasar konservatisme, pandangan fungsionalis, dan konsensus yang diduga menandaskan kesepakatan dan harmoni dalam masyarakat, dan menyeperekan konflik, berarti bahwa Durkheim pun dicercahkan pandangan konservatisme sudut pandangnya. Selanjutnya, pada pembahasan yang keempat, yaitu Persson adalah tokoh penting dalam perkembangan Sosiologi Modern. Sebanyak, ia melalui reaksi terhadap dirinya melalui pengaruh positifnya, meskipun dia terus memiliki hubungan dengan para pengikut kontemporer. Namun, keyakinan bahwa Persson mengabaikan konflik, kekuasaan, dan didominasi dalam masyarakat yang mengerahkan isu-isu ke posisi pusat, yang dimana sebagian besarnya merupakan ahli sosial. Mereka tetap ada sampai hari ini. Selanjutnya, pada pembahasan kelima, interaksi simbolis terus dilakukan dan tetap produktif untuk investigasi penelitian, tetapi telah menjadi termarginalkan sehubungan dengan arus pemikiran Sosiologi. Dikreditkan sebagai konstribusi penting pada relatif pemikiran sosial, terutama melalui gagasan tentang teori pemberian nama. Hal ini tidak kurang dihargai sebagai yang ditinggalkan oleh relatifisme yang lebih drastis dan menyangkut semua dari dokrin pasca-produkrisasi dan pasca-peristik. Selanjutnya, pada pembahasan ke-6, yaitu etnometodologi keduanya yang dihargai dan disalahkan karena membuat salah satu konstribusi paling penting pada destabilitas ortodoksis Sosiologi yang telah membentuk diri mereka sendiri di Inggris Amerika Sosiologi. Hal ini dianggap sebagai yang menyajikan tantangan langsung pada kemungkinan segala jenis pemahaman objektif tentang realitas sosial dan sebagai akibatnya realisasi memimpin Sosiologi maupun tentang teori besar. Etos, seperti interaksi simbolis, telah terrealisasikan dalam bidang Sosiologi dan terus berkembang pada arus dalam hal analisis percakapan yang merupakan bidang pekerjaan yang sibuk tetapi seringkali tidak memiliki hubungan dengan linguistik daripada Sosiologi. Selanjutnya, pada bagian ke-7, Meskipun tulisan-tulisan utama sekolah Frankfurt diproduksi dalam periode antara akhir 1920-an dan awal 1960-an, pengaruh langsung mereka berada pada puncaknya dari awal tahun 1960-an sampai awal 1980-an dan sekarang sudah tertanam dalam banyak budaya intelektual atau akademik. Kita telah menyebutkan keraguan sekolah fraktur tentang realisasi cita-cita perpecahan, tapi dalam hal kunci posisi yang diambil sekolah, yaitu adalah ambivalen. Gagasan yang dienatkan dalam institusi industri masyarakat adalah kritik karena realisasi ini berjumlah penyimpangan dan pengurangan penelaran, bukan karena daya tarik apapun untuk alasan yang dicurigai. Sekolah premis itu pesimis terhadap kemungkinan penggulingan kapitalisme secara revolusioner sesuai dengan doktrin masis ortodoks, tetapi bagaimana pengendekatan ini pada dasarnya bersifat optimis. Jika hanya beberapa cara yang efektif dapat ditemukan untuk menentang institusi-industri yang berlaku dalam masyarakat dan mengekspos kepalsuan landasan intelektual mereka, maka akan ada setidaknya prospek merekonstruksi masyarakat di sepanjang garis yang berbeda, yaitu atas dasar regionalitas dan kebebasan yang sejati. Selanjutnya, pembahasan ke-8 Strukturalisme memainkan peran yang kuat dalam reorientasi Allah Amerika, sosiologi berharap sosiologi terhadap pemikiran sosial Eropa. Hal itu juga menghancurkan hambatan disiplin. Sejauh ini, metode strukturalis yang berasal dari antropologi dan linguistik tampaknya merupakan sarana yang menganalisis fenomena budaya secara umum. Hal itu memiliki pengaruh yang sangat kuat, yang dimana tampaknya merupakan sarana yang dimana pengaruh yang sangat kuat, teori menjadi istilah kunci sebagai hasilnya. Dikombinasikan dengan pengaruh barat maksim terhadap budaya hegemoni, yang sifatnya strukturalisme sebagai bentuk analisis budaya yang sangat mendorang minat terhadap analisis tentang sedikit seperti talcot person. Bagaimanapun, strukturalisme mungkin lebih berpengaruh dalam hal dari reaksi terhadap hal itu, bukan melalui pencapaian positif. Selanjutnya, pada pembahasan ke-9, para kritikus posturalisme sering mengingatkan bahwa penerimanya dikaitkan dengan pendolakan terhadap ilmu pengetahuan dan keunggulan peradaban yang berbasis secara ilmiah dan teknologi yang mendukung. Mereka berpendapat bahwa gagasan seperti itu mengancam untuk melepaskan pasukan nasionalis yang akan mempercepat berakhirnya peradaban seperti yang kita kenal. Bagaimanapun, mulai melawan mereka adalah jaringan kekuatan penindasan yang luas, beruratkan, berakar, dan meliputi semua yang sebagian besar waktu berhasil menggambarkan diri mereka sebagai pengaruh yang memperbaiki, progresif, membebaskan, dan mereka tidak dapat dihadapkan atau digulingi dalam skala umum karena mereka terjalin secara menyeluruh bahkan dengan perincian kehidupan dalam masyarakat atau metafora kapiler, tetapi hanya dapat ditantang pada titik-titik tertentu dengan cara-cara yang cukup spesifik. Selanjutnya, pada bab ke-10, titik terakhir diskusi kita mungkin telah menunjukkan bahwa terlepasnya diri predisposisi struktural karya full code yang melibatkan campuran diri gagasan Durkheim dan Weberian yang mana tulisan Durkheim mempunyai sifat sosial pengetahuan dan usul-usul dari kategori pemikiran yaitu komponen penting lainnya dalam karya full code dan secara jelas memberitahukan penyelidikannya tentang bagaimana kategori khususnya ilmu dan bermula. Makna penting warisan sosiologi klasik ini dalam beberapa hal menunjukkan full code membuat adaptasi nyaman secara sosial dan strukturalisme konsisten dengan tema yang dominan dalam tradisi klasik. Selanjutnya, pada bab ke-11, pekerjaan yang telah kita telah yang sering digambarkan sebagai nihil stick yang berarti bahwa hal itu menolak semua kepercayaan dan nilai yang telah ditetapkan. Keyakinan yang sudah lama mapan yang diwariskan oleh pencerahan tertentu yang terbuka untuk pembebasan. Dalam konteks teori gagasan disiplin mulai terdengar tidak pantas dengan saran berupa lapangan kegiatan yang sudah ditetapkan jelas dan independen dan saran lebih lanjut yang peraturan dan regulasi diri mulai kepatuhan untuk mendalikan metode penyelidikan. Oleh karena itu, pendekatan yang ditinjau sering dituduh menjadi akademi yang bermasalah secara intelektual dan politik. Tidak hanya kurang dari itu, mereka semua juga berasumsi bahwa jika teori sosiologi tidak mau dibubarkan, maka teori itu harus direkonstruksi untuk menghilangkan ketegangan jika bukan ketidak konsistenan terangan-terangan yang telah menjadi sumber perdebatan sengit dan mendasar dalam sosiologi. Upaya mereka untuk merekonstruksi telah dilakukan bukan melalui inovasi radikal dalam asumsi dasar-dasar melainkan sebaliknya sebagai membesar oleh rekombinasi elemen yang ada ke dalam skema yang secara sel lebih insklusif. Mungkin